Nur Santi, wanita asal Makassar dievakuasi Satpol PP kota Surabaya dengan kondisi wajah penuh lebam. Dia disekap oleh kekasihnya Yanni Ahmad, 40 tahun, warga gresik PPI di sebuah kamar kos di Jalan Dupa, Surabaya. Usut punya usut, Nur Santi kerap dianiaya selama bersama pria gondrong yang mengaku sebagai wartawan tersebut. Kani Treskrim Polsek Kerembangan itu Evan Andias menyebut, ada sejumlah orang yang mengaku wartawan berharap agar kasus penganiayaan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Di hadapan polisi, pelaku mengklaim mempergoki korban mencoba selingkuh. Dikuasai emosi, pelaku lantas memukul korban bahkan menodongkan celurit hingga keris ke leher korban. Korban yang memberontak sempat terluka kena senjata tajam. Kini, Polsek Kerembangan putuskan tetap menahan pelaku. Anakku disuruh ikut, aku gak punya uang, aku telpon Heri. Heri ngomong sini, kayaknya aku tak kasih kamu uang. Kau kan minta uang sama dia. Habis itu, aku diajak. Aku diajak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!